Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Hara, kembali lagi di 5 to 7 Minutes, inilahkah kamu buat bawa perubahan. Jadi kayak yang kita udah tau, bahwa dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang, Allah masih memberi kita ujian berita COVID-19, yang mana dampak ini dirasakan oleh seluruh orang di dunia, terutamanya kita nih, Muslim Indonesia. Nah, seperti yang udah dibahas juga kali ya sebelumnya, bahwa Ramadan di tahun ini, dan tahun kemarin juga pasti berbeda pelaksanaannya. Ada kebijakan seperti gak boleh berjamaah sholat tarawihnya di masjid, atau misalkan ada penyediaan sholat id, Nah, itu kan memang memunculkan peradaan kontra di kalangan kita sendiri. Tapi ya, terlepas dari itu, kita juga harus patut bersyukur nih, bahwa kita masih bisa bertemu di Ramadan. Nah, pasal bersyukur ini harus kita implementasikan, atau kita tunjukkan, dengan semakin menggiatkan ibadah kita. Selain itu juga, melihat dengan wabah COVID-19 yang masih merebak ini, nah, dibutuhkan suatu kesatuan dan persatuan di kalangan umat untuk melawan wabah ini sendiri. Nah, persatuan itu sendiri dapat dimaknai dengan samanya pada kuala pikir, sikap, dan tindangan belapangan, seperti yang Allah telah firmankan pada surah Ali Imran di ayat 103. Aku ucahkan ya, artinya. Dan berpegang tegolah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai beraih. Dan ingatlah, nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliah bermusuhan. Allah-Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Allah-Allah menyelamatkanmu. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dari ayat yang dah barusan aku bacakan, persatuan dan kesatuan di kalangan umat ini bisa kita capai dengan beberapa cara. Seperti yang pertama nih, yaitu mengindahkan perintah untuk taat pada nilai agama. Kemudian yang kedua, Nih, menurut-nurut ya, sama kebijakan dari pemimpin yang adil selama itu masih bermanfaat untuk kita, dan juga untuk kesehatan kita semua. Kemudian yang ketiga, Nah, kita juga harus sama-sama menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini gak harus kok dilakuin oleh orang-orang besar saja, para politikus, dan ya kalangan masyarakat lainnya. Semua bisa berpartisipasi, semua bisa melakukan perubahan, sekecil apapun itu. Di malam ramadhan kali ini juga, kayaknya tepat deh kalau kita implementasikan semangat-semangat ini di dalam diri kita sendiri. Nah, dengan cara-cara yaitu yang pertama, nih, harus tetap teguh beribadah selama bulan ramadhan. Mungkin bisa dengan cara bikin target, kayak dalam sebulan ini, mau berapa kali hatangnya, mau berapa banyak yang disedekahkan, mau salat buahnya, berapa rakaatnya dalam sehari. Ya, ini masih banyak kali ini yang bisa kita jadikan ngacuan untuk diri kita sendiri. Kemudian nih, yang kedua, kurangin deh perdebatan-perdebatan yang gak penting, kayak ngomongin orang, atau saling nyerang di main face Twitter, atau bisa jadi adu domba di kolom komentar Instagram. Nah, kita harus ditinggalin nih. Kalau enggak bisa jadi malah kita yang jadi orang-orang merugi di bulan ramadhan. Kan gak mau kan ya? Kemudian ada nih yang ketiga, mendukung terus, dan menurut-menurut ini anjuran dari pemerintah tentang tata cara penyesuaian ibadah selama bulan ramadhan. Kemudian yang keempat nih, tetap mampu bermanfaat bagi sama umat melalui kegiatan sosial. Hmm, kegiatan sosial ini gak mesti kok. Hmm, kita harus ngirim-ngirim sembako, atau misalkan ngadain penyeluruhan gimana, atau seperti apa. Kan sekarang ada banyak nih, platform-platform, atau media digital, yang bisa kita manfaatin bersama-sama. Teman-teman bisa bantu posting tentang kebaikan, ngajak-ngajak temennya ke arah hal yang bermanfaat. Nah, seperti itu deh. Dari poin-poin yang udah aku sebutin, kalau misalkan berhasil kita laksanain, insya Allah deh, pokoknya persatuan dan kesatuan umat bisa kita gapai bersama-sama. Hmm, kayaknya sekian dulu dari aku. Jangan lupa ya buat ngamalin dari imun yang sendiri dapat. Terima kasih, wassalamualaikum.